Halo Taurus, selamat datang di Free Nimo Taro Channel, semoga kamu semua sehat ya Taurus Sun Moon and Rising, semoga kamu bahagia, semoga semuanya dimudahkan dalam perjalanan hidupmu. Karena kali ini ada tentang yang akan menjadi milikmu, yang akan terjadi selanjutnya, tetap ini pembacaan umum loh, Taurus Sun Moon and Rising, makanya gak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok, ambil mana yang cocok, ambil mana yang gak usah ya, yang gak cocok ditinggal aja, seperti itu. Nah, tema kali ini kan tentang apa yang menjadi milikmu, apa yang menjadi selanjutnya di kehidupanmu, ya seperti itu. Nah, makanya aku sebutkan Taurus Sun Moon and Rising, karena coba kamu cari tahu Moon and Rising kamu ya, lovelies, agar lebih rounded. Bisa saja, kali ini kok yang cocok cuma 50% ya, coba cari di Moon and Rising kamu juga ya, Taurus. Bagi kalian yang berminat, persona reading, mau go chat, nomor WhatsApp yang banyak lewat ya, nanti kamu akan dikasih pilihan untuk pilih voice note, ada 1-3 pertanyaan, voice call sama video call. Kalau yang voice note, itu rata-rata hari itu juga dikerjain, kalau yang voice call sama video call, biasanya nunggu ya, yang sama-sama aku sama kalian ada waktu. Bismillah ya, Taurus. Oh my God, the lovers yang akan menjadi milikmu, yang akan terjadi selanjutnya adalah suatu pertemuan dengan jodohmu, suatu keselarasan bagi kalian yang sudah berpasangan, Atau bisa saja kamu ngejodoh dengan seseorang untuk bisnis, untuk karir ya, nah tapi pasti ini lebih banget, banget, apa sih namanya, Diclaim energy untuk yang para singles atau kembali singles ya, ada jodoh nih lovelies ya, seseorang yang sepertinya sama kamu ini beda karakter, mungkin aja beberapa kasus, kamu ini kayak beda warna kulit juga, ya beda ras gitu loh, karena dia datang jari jauh ya, yang satu apel, yang satu api, artinya kalian bisa ada suatu perbedaan, namun perbedaan itu membuat kalian kayak tertarik satu sama lain, gitu ya, oke, ada six of cards, oh my God, bener deh Taurus, kamu mah cinta semua ya, kayak jodoh gitu loh, mungkin emang kencang Taurus yang nonton kali ini adalah Taurus yang sedang mencari cinta, yang menunggu jodoh ya, seseorang yang mendambakan suatu kehangatan, mendambakan keluarga yang harmonis, mendambakan suatu penjagaan, dan menjaga juga ya, tentang keharmonisan, tentang keselarasan, nah sekali lagi, bagi kalian yang sudah berpasangan, bisa saja ini adalah energi, dimana ada suatu keselarasan, mudah-mudahan ya, dikeluargamu, keharmonisan dengan keluarga besar, dengan mertua juga ya, dengan calon mertua juga ya, atau bisa saja bagi kalian yang sudah in relationship, ini adalah suatu saat dimana kamu ada pertemuan keluarga ya, yang akan terjadi selanjutnya, untuk pastinya ke level komitmen yang kamu inginkan, ke level komitmen yang lebih tinggi ya, Taurus, amin, 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 oke, ada 10 tongkat, nah mungkin juga selama ini kamu kayak dibebani ya, mungkin bagi kalian yang dulu ya, aku mengalami, setelah umur di atas 25 tuh orang-orang kayak esek ya, kalau pulang rebaran, pulang kampung gitu, ditanya kapan nikah, jangan pilih-pilih gitu ya, tapi kalau beritahu ya harus pilih dong, dari dulu loh, aku tuh jutek gitu loh, kalau ditanya, kenapa jangan pilih-pilih, harus pilih lah ya, masa yang memanipulasi kamu, yang menguras energi kamu, harus kamu pilih, enggak, karena jodoh pun juga itu udah dikatirkan kamu sama si A, sama si B, si C, untuk beberapa kasus, sekali lagi, untuk para Taurus, mungkin aja kamu ada energi, kamu past life ya, kayak soulmate past life gitu loh, yang aku lihat ya, jadi koneksi kamu instant, koneksi kamu kuat, nah, bisa saja 10 of 1 ini adalah juga pesat, agar jangan terlalu membebani tentang kapan jodoh itu datang, jodoh akan datang tepat waktu, dia yang datang, pasti kamu ngebayangin, kalau di Taurus ada orang datang, membawa cinta, ketemu jodoh, kamu pasti membayangkan dia perfect, dia sayang, dia tulus, dia tidak sempurna, begitu pun kamu, kamu sama dia ketemu, memang harus kompromis ya, bukan bentrok gini, belajar menghormati, belajar menghala, belajar juga kalian mempertahankan pendapat kalian, seperti itu ya, nah, disini ada keharmonisan, juga yang aku lihat yang terjadi berikutnya, bagi kalian yang berpasangan ya, oke, bagi kalian yang single, mudah-mudahan ada pertemuan dengan jodohmu ya, coba kita lihat ya, oh my god, Taurus, oke, ada di Chariot, iya, kalau aku lihat sih ya, oh Chariot sama strength, kencengnya sih dia, Gemini, Gemini, Cancer, Leo ya, Gemini Libra Aquarius, Aries Leo Sagittarius, Cancer, Pisces Scorpio ya, oke, aku minta dua lagi, oh my god, juga di Virgo, kenceng nih, Virgo Tos Capricorn, oke, ada satu poin ya, nah, lovelies ya, para Capricorn disini, ya, aku lihat disini, ada satu pesan juga, jadi yang berikutnya datang, yang akan menjadi milikmu adalah jodohmu, kayak lagi di bagian single, bagian, embali single, ya, aku lihat disini, yang pertama, agar dia datang kepadamu, dimana datang itu adalah, melihat kesiapanmu, melihat level, ke dewasanmu, level spiritualitasmu, agar kamu, seperti di amakan strength ini, belajar dari suatu kegagalan, belajar dari suatu, hal, dimana dulu cinta itu, tidak, memenuhi kamu, misalnya, si dia terlalu menuntut, misalnya, kok dia malah, enak-enak ya, sedangkan kamu yang capek, di dalam rumah tanggi ini, bagi kalian yang pernah bercerai, seperti itu, nah, disini ada satu level kedewasaan, dimana jodoh yang, tempat berikutnya akan datang, sekali lagi, dia gak sempurna loh, begitu pun kamu, ya, ada satu proses pembelajaran, ketika jodoh itu datang ke kamu, begitu pun, kamu juga akan belajar tentang dia, dia akan belajar tentang kamu, untuk menuju satu keharmonisan, nah, sejaya ini untuk beberapa kasus, aku lihat dia datang dari jauh, ya, untuk beberapa, jadi maksud aku gini, ini, sepertinya, 60% kamu sudah ketemu, jadi, kayak orang masa lalu kamu, ya, misalnya, teman SD, teman kantor lama, pokoknya kamu sudah kenal, kamu punya muncul friend, dan dulu kayak cuek aja sama dia, setelah beberapa lama, kamu baru ingat, oh, kamu temannya si A ya, untuk punya si B, bisa seperti itu, untuk beberapa kasus, mungkin kamu belum ketemu, tapi kayak, kamu tuh nanti, kalau ketemu kayak familiar banget, karena apa, kamu ada past life, gitu, untuk saat ini, bagi kalian yang merasa jenuh dalam cinta, untuk kalian yang merasa, kayak, aduh, lagi sedang tidak menanti cinta, ada energy, di mana ini adalah, waktu kamu untuk fokus ke kamu, waktu kamu untuk menganalisa, berkontemplasi tentang, arti hadirnya kamu di kehidupan, seseorang yang dulu pernah menyakiti kamu, arti hadirnya, seseorang yang pernah, mungkin mengkhianati kamu, kamu belajar dewasa, kamu belajar untuk fokus ke kamu, artinya fokus ini, belum tentu kamu, gak boleh kenal gitu loh, sama, lawan jenis, artinya fokus ini, ketika orang yang datang, gak cocok, malah, dengan pola-pola yang sama, itu pola yang hanya menguras energi kamu, ya berarti itu tinggalkan, jodoh yang tepat akan datang, ketika kamu, kalau itu punya koneksi gitu loh, aku lihat ya, dan aku lihat juga, yang akan datang berikutnya, yang akan menjadi milikmu, adalah suatu pintu terbuka, untuk keberkahan rejeki kamu, untuk keberkahan materi, gitu loh Taurus, happy banget untuk, apa ya, untuk pembacaan kali ini, namun sekali ini PRnya adalah di kamu, jadi kamu yang merasa masih terjatuh, terluka, waktu kamu untuk healing, waktu kamu untuk berkontemplasi, untuk menyerap energi yang sudah terjadi, dan mendewasakan dirimu sendiri, seperti digambarkan strength, kamu harus punya shield, ya timing, untuk orang-orang yang datang ke kamu, ya sampai kamu, nanti yang teku ras energinya, cinta yang datang, pastinya cinta yang tidak usah, terlalu dikejar-kejar, yang gak usah terlalu, kamu mengumbar banyak perkongan-kobanan, tapi cinta yang berimbang, gitu ya Taurus, makasih banyak, sudah nonton, kasih lupa kasih jempol, bye,